Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobhul khair Khaifahalukum Asallah Ayahfaduna jami'an Fiyadil fursuh As-samina Narutakimaratan uhro Fitar silu batila arabiyah Bil madah at-ta'amu wa syarobu Yaitu tentang makanan dan minuman Pada kesempatan kali ini Kita menginjak pada Indikator Tentang kiro'ah Yaitu tentang Tekst bacaan dimana saya akan menjelaskan Tekst bacaannya Al-gidau as-sihiyuh Yaitu makanan yang sehat Wal-gidau as-sihiyuh Hwa al-gidau Alladhi yashtamilu al-aid Datinana as-sirin Makanan yang sehat adalah Makanan yang mengandung Beberapa unsur Wahia adalah Hidrokarbon Barutin Yaitu protein Vitamin Wa milhumadhani Yaitu Garam mineral Wa madatuntuhniah Yaitu zat berminyak Al-unsur al-awal Yaitu unsur yang pertama Hidrokarbon Atau bisa juga disebut Karbohidrat Wuhwa yuzuh Yudhul jismah Betokoh Walharoroh Dia menjadikan badan kita Berenergi Dan berkalori Wa minal'at imah Al-ghaniyah bihi Dan dari makanan yang kaya Akan unsur yang pertama ini Adalah Rusun Nasi Walqob Dan gandum Wadzuroh Dan jagung Waghirha Dan lain Al-unsur asani Yaitu unsur yang kedua Al-burutin Yaitu protein Wuhwa min anasuril gida'i asuhiyyi Yaitu dari unsur Makanan yang sehat Al-muhimah Yang terpenting Liyusayt al-ingsan Untuk membantu manusia Al-numuhi Pada pertumbuhan Wa muqaw Wa matil amrod Dan menjaga kesehatan Atau kekebalan kesehatan Wa minal'at imah Dari kekebalan penyakit Maaf Wa minal'at imah Al-ghaniyah bihi Dan dari makanan yang kaya Akan unsur yang kedua ini Adalah Lahmun Daging Wasamakun Ikan Wal-baydun Dan telur Wal-ladanun Dan susu Wahwiruha Dan lain-lain Al-unsur asalis Yaitu unsur yang ketiga Al-vitamin Yaitu vitamin Wuhwa unsurun Minal mawati Al-lazimah Dia adalah unsur Dari bahan-bahan yang lazim Li-islahil khulaya At-talifah Untuk memperbaiki Al-islah itu berbaikan Untuk memperbaiki Al-khulaya Yaitu sel At-talifah yang rusak Yujudu masalahan Misalnya terdapat Fibadun Atimah Baga beberapa makanan Mislu Seperti Al-khudrawat Sayur-sayuran Wal-fakihati At-tazihah Yaitu Buah-buahan segar Wal-baydu Dan telur Wal-gabit Dan hati Wal-laban Dan susu Dan lain-lain Al-unsur Al-rawi Dan unsur yang keempat Milhul ma'dani Yaitu Garam mineral Wuhwa duriun Li-numul jismi Dia sangat penting Duriun penting Li-numul jismi Untuk pembuhan badan Wadawa misliha Dan untuk menjaga Kesehatan Wuhwa jatuh masalah Dan hal itu Terdapat Pada lahmi Fi lahmi Pada daging Wuhwa ma'af Fi lahmi lagunam Yaitu Pada daging Kambing Wuhwa samak Dan ikan Wuhwa laban Dan susu Wuhwa rihah Dan lain-lain Al-unsur Al-homis Yaitu Unsur yang kelima Wa al-ma datu ad-duhniyah Yaitu Zat yang berlemak Atau Zat yang berminyak Wuhya mislu hidrokarbon Seperti Hidrokarbon Tuzaw hidul jisman Bilharo Rahwat toko Yang menjadikan badan itu Berkalori Dan berenergi Wuhwa itu Jatuh masalah Dan itu terdapat Di Ba'dul at'ima Fi Ba'dul at'ima Yaitu Di beberapa makanan Yang mencakup Al-zait Zaitun Yaitu Pada minyak Wasamno Dan lemak Wazubdah Dan mentega Wawiriha Dan lain-lain Walikai yakuna Kita Ul-ingsan Sahian Agar Badannya Manusia Itu Sehat Yajibu Ayyah Tawi Wajabah Tuhu Al-Yumiah Maka Wajib Konsumsinya Sehari-hari Ala Jami'il Anasir Al-Ghida'iyah As-Sabiqoh Maka Konsumsinya Sehari-hari Sebaiknya Mengandung Unsur-unsur Makanan Yang ada Di atas Walakin Tetapi Lanansa Tidak Lupa Al-lanus Rifa Tidak Berlebihan Tetapi Jangan Lupa Untuk Tidak Berlebihan Dalam Makanan Wal Masyribat Dan Minuman Kama Kuala Allah As-Sabiqoh Sebagaimana Allah Berfirman Wa Kulu Wasyribu Walat Usrifu Innahu La Yuhibbul Musrifin Wa Kulu Dan Kalia Dan Makanlah Wasyribu Dan Minum Kalian Walat Usrifu Dan Janganlah Kalian Berlebihan Innahu Sesungguhnya Dia Sesungguhnya Allah La Yuhibbul Musrifin Tidak Menyikai Orang-orang Yang Berlebihan Surah Al-A'raf Al-Ayah Wahid Wasallasun Surat Al-A'raf Ayat Ayat 31 Hukna Ini adalah Materi Kirah Yang Sudah Saya Jelaskan Dan Di bawah Nanti Ada 10 Soal Yang Harus Kalian Kerjakan Ini 5 Soal Untuk Kalian Kerjakan Kemudian 5 Soal Lagi Jawaban Untuk Menjawab Ini Ada Di Salah Satu Kolom Ini Silahkan Buka Google Classroom Dan Buka E-learning Semoga Bermanfaat Semoga Semoga Semangat Belajar Syukran Allah Husni Ahtimam Al-Liqa Ma'an Najah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh